Pemirsa sebelumnya Bank Indonesia menggarisbawahi akan selalu memantau pergerakan rupiah. Berbagai cara untuk menjaga kestabilan kurs terus dilakukan. Bank Indonesia menyatakan bahwa nilai tukar rupiah bergerak sesuai mekanisme pasar dan mendukung proses penyesuaian sektor eksternal dalam menopang kesinambungan perekonomian. Secara point-to-point, rupiah terdepresiasi 3,84% terhadap dolar AS pada kuartal 3 tahun ini. Pada November, rupiah menguat seiring masuknya aliran modal asing di picu kondisi ekonomi domestik yang cukup kondusif serta kebijakan pendalaman pasar keuangan yang dilakukan otoritas. Dalam menjaga nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar menggunakan cadangan devisa. Ini terlihat dari angka CADEF yang menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun sebelum kemudian naik tipis sepanjang Oktober. Selain itu, Bank Indonesia juga menggunakan instrumen suku bunga acuan dalam menjaga kondisi moneter. Sejak awal tahun 2018, suku bunga acuan 7-day reverse report rate tercatat telah 6 kali dinaikkan. Dari 4,25% di Januari menjadi 6% di November. Ternama kematian nilai tukar kita syukuri. Alhamdulillah mudah-mudahan tetap kita lihat ini terus berlangsung karena gambaran domestiknya sudah positif. Artinya harusnya dari sisi domestiknya sangat positif nilai tukar itu menguat. Sekarang kita tunggu perkembangan dari eksternalnya. Dan salah satu indikator eksternal itu adalah menunggu hasil pertemuan nanti di akhir bulan ini antara dua presiden negara besar Amerika dan China. Mengenai pedagangan. Bank Indonesia menyatakan akan terus mewaspadai risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya. Serta menjaga bekerjanya mekanisme pasar dengan didukung upaya-upaya pengembangan pasar keuangan. Tim Liputan, Berita 1.